Halo game ini, Assalamualaikum Wr. Wb Jumpa lagi dengan saya Ria di Solmet 8, 9, 10 Kali ini saya akan membacakan Kelanjutan Cinta Jodhia Game ini Dan video ini berlaku kapan saja Ketika kamu tidak klik video ini Berarti kamu sedang mencari tahu tentang Kelanjutan cinta kamu, Jodhia Game ini Dan ini video bersifat umum Karena pembacaan saya ini adalah Pembacaan General Atau General Reading Jadi ada energi banyak orang Yang saya baca di sini Jadi bisa saja resonate di kamu Bisa saja resonate sebagiannya Sebagiannya resonate di Game ini, game ini yang lain Kalau kamu ingin personal reading Silahkan chat di Nomor WhatsApp yang ada di dalam Kolom deskripsi saya Kita akan melakukan personal reading di sana Di via WhatsApp Sekarang kita masuk ke pembacaan Seperti biasa ada 10 kartu di sini Dengan 1 kartu bottom of the deck Bottom of the deck tidak saya tampilkan Seperti biasa Karena saya sesuai dengan logo saya Yaitu angka 10 Well over zone Saya hanya menampilkan 10 kartu saja Dengan bantuan bottom of the deck Sebagai pelengkap atas pembacaan ini Yang pertama di sini ada Three of Pentacles Kedua ada Three of Cups Two of Cups Page of Swords Ada The Hermit Ada Eight of Cups Ada Eight of Swords Ada King of Pentacles Ada The Emperor Kemudian ada King of Cups Jadi saya melihat di sini Ada yang Hubungan Masih-masih tetap ini ya Hubungan Segitiga Cinta segitiga gitu Atau Ada pihak ketiga yang Tidak merestui hubungan kalian Masih tetap seperti ini Perjalanan cinta kalian ini Masih Tidak lepas Masih identik dengan Hal-hal yang berbau Pihak ketiga gitu ya Problem mungkin Masalah restu Orang tua tidak setuju Atau Juga Kalian mungkin Berdealing dengan Orang yang sudah Punya pasangan Punya komitmen dengan orang lain Gitu ya Kemudian di Three of Cups Ya Beberapa dari kalian mungkin Menjalin Satu hubungan Dengan Teman Teman mungkin Seperjuangan di masa dulu Ya Masa sekolah Atau apa Reuni gitu ya Atau pasangan kalian Yang sedang Menjalin cinta segitiga Dengan seseorang yang Mungkin Dari Berasal dari Pertemanan mereka Ya Atau Masa Teman-teman Teman satu tim kerja Pernah bekerja bersama Atau Pernah Kenal di media sosial Atau Ya Yang jelas disini Ada Hubungan yang intens Dilakukan Melalui Apa ya Jejaring sosial Gitu Ya Dan itu Adalah Temannya sendiri Gitu Ya Atau Itu bisa Vice versa Mungkin Kamulah yang Mungkin sedang Intens Menjalin komunikasi Dengan seseorang Ya Sebagai pihak ketiga Kalian Gitu Ya Disini ada Two of Cups ya Beberapa dari kalian Masih tetap bertahan Dalam komitmen kalian Atau Yang sedang mencari Pasangan kalian Akan bertemu Dengan orang Baru Yang akan Membuat kalian Sangat tertarik Kepada mereka Kalian Sama-sama Saling tertarik Dan kalian Mungkin akan Menjalin Sebuah Komitmen Atau Menetapkan Satu Perjanjian Untuk Menuju Tahap Yang lebih Serius Dalam Hubungan Gitu Ya Kemudian Disini Page of Sword Namun Beberapa Dari kalian Mungkin Karena Faktor Usia Yang Mungkin Ada Yang Masih Mudah Juga Ini Mempengaruhi Juga Status Hubungan Kalian Atau Kekuatan Hubungan Kalian Karena Disini Masih Ada Keraguan Disini Masih Penuh Pertanyaan Ada Stagnansi Disini Karena Ada Keraguan Gitu Ya Keraguan Terhadap Pasangan Atau Keraguan Dia Kepada Kamu Karena Mungkin Ada Sesuatu Yang Belum Usai Diungkapkan Atau Belum Ada Keterbukaan Diantara Kalian Yang Terlalu Yang Secara Apa Ya Detail Antara Kalian Ya Memang Karena Ini Adalah Hubungan Yang Ya Mungkin Ada Salah Satu Yang Masih Sembunyi Sembunyi Melakukan Sesuatu Atau Ada Yang Tidak Diungkapkan Sebenarnya Yang Terjadi Dari Yang Kalian Lakukan Gitu Jadi Kalian Tidak Full Open Mind Oke Kemudian Dehermit Dehermit Saya berada Disini Mungkin Kalian Itu Tertahan Atau Stagnan Karena Hubungan Ini Stagnan Karena Masih Mengikuti Tuntunan Orang Tua Gitu Atau Kalian Lebih Memikirkan Keluarga Gitu Jadi Kalau Kalian Ada Sudah Memiliki Komitmen Atau Sudah Menikah Kalian Menjalin Hubungan Cinta Segitiga Dengan Pihak Ketiga Kalian Kalian Seperti Memang Intens Dalam Hubungan Kalian Atau Dia Dia Yang Melakukan Hubungan Cinta Segitiga Dengan Seperti Hubungan Terlarang Tetapi Sekuat Apapun Hubungan Mereka Tetap Akan Stagnan Karena Dia Masih Memikirkan Keluarga Masih Memikirkan Kalian Sebagai Anggota Keluarga Dia Anak Anak Kalian Mungkin Kalau Ini Untuk Yang Sudah Menikah Dan Kalau Kalian Yang Tidak Masih Bermasalah Dalam Restu Atau Persetujuan Orantua Kalian Akan Lebih Mendengarkan Petua Atau Pesan Atau Tuntunan Orantua Kalian Demi Kebaikan Kalian Sendiri Itu Sebabnya Kalian Masih Tetap Berjalan Dalam Komitmen Namun Bersamaan Dengan Stagnansi Kalian Keraguan Kalian Dan Masih Ada Apa Sekat Sekat Kalian Tidak Sepenuh Kalian Menyerahkan Hati Kalian Kepada Pasangan Kalian Ini Seberapapun Cinta Kalian Tetap Kalian Masih Membagi Hati Kalian Kepada Seperti Menurut Kepada Orang Tua Dan Tetap Berjalan Dalam Hubungan Ini Karena Bagi Kalian Ya Itu Tadi Kalian Lebih Mendengarkan Nasihat Orang Tua Demi Kebaikan Kalian Karena Kalian Tau Bahwa Hubungan Itu Hubungan Yang serius Atau Hubungan Jangka Panjang Itu Perlu Dipikirkan Matang Matang Dan Perlu Persetujuan Orang Tua Karena Orang Tua Lebih Memahami Mungkin Lebih Bisa Menilai Pasangan Seperti Apa Yang Bisa Mendampingi Kalian Yang Mungkin Lebih Baik Secara Berkepanjangan Maksudnya Di sini Karena Hidup Dalam Pernikahan Itu Bukan Sehari Dua Hari Setahun Dua Tahun Sepuluh Tahun Atau Dua Tahun Bukan Selamanya Jadi Makanya Mereka Tetap Mengontrol Kalian Memberikan Kalian Gambaran Gambaran Yang Masuk Akal Supaya Kamu Berpikir Lebih Luas Lebih Panjang Lebih Detail Tentang Perjalanan Kalian Nanti Ketika Kalian Sudah Menikah Maka Di sini Kamu Mendengarkan Menjalani Dengan Dia Tetapi Kamu Tetap Mendengarkan Fatwa Fatwa Atau Nasihat Nasihat Orang Tua Kalian Apa Yang Sekali Lebih Menikuti Perintah Orang Tua Kalian Kalian Berpikir Seperti Oke Di Eight of Cups Beberapa Dari Kalian Mungkin Mungkin Karena Masalah Ini Pihak Ketiga Di sini Berarti Luas Bisa Saja Itu Adalah Teman Bisa Saja Itu Adalah Keluarga Orang Tua Atau Cinta Sigi Tiga Kamu Atau Dia Di Pihak Dia Saya Melihat Di sini Ada yang Berusaha Untuk Move On Walaupun Harapannya Dia sudah Mendapatkan Apa Yang Terbaik Dari Kamu Atau Kamu Yang Sudah Mendapatkan Yang Terbaik Dari Dia Dia Sudah Memberikan Yang Terbaik Atau Kalian Sudah Cukup Jauh Menyusun Melewati Tangga Tangga Di Dalam Hubungan Kalian Tetapi Ada yang Masih Kalian Rasa Kurang Dan Harus Kalian Cari Lagi Jadi Beberapa Kalian Merasa Tidak Puas Dalam Hubungan Ini Kemudian Mencari Lagi Sesuatu Yang Lain Masih Mencari Kepastian Tapi Akan Kembali Juga Move on Atau Healing Dari Problem Kalian Mengenai Kekecauan Dalam Hubungan Yang Terkait Dengan Tidak Keresitu Persetujuan Atau Ketidak Keresituan Keluar Pihak Keluarga Atau Ada yang Karena Diam Melakukan Perselingkuhan Jadi Saya Melihat Disini Ada Yang Berusaha Move on Karena Atau Healing Dari Problem Kalian Ini Menyangkut Dengan Biaya Ketiga Oke Kemudian Egg of Swore Egg of Swore Ada yang Tidak Berdaya Disini Masih Tidak Bertahan Dalam Cinta Buta Kalian Kalian Seperti Terpagar Terkegang Terpagar Oleh Mungkin Kalian Tidak Bisa Apa-apa Kalian Cinta Tapi Kalian Tidak Tau Harus Berbuat Apa Kalian Tidak Tau Jalan Kalian Sudah Ada Jalan Tapi Kalian Tidak Kalian Masih Merabah Untuk Melangkah Karena Tekanan Kekangan Ini Ikatan Dan Pagar Pagar Ini Membuat Kalian Berjalan Dalam Cinta Buta Bingung Antara Mengikuti Perintah Orantua Keinginan Orantua Atau Mengikuti Keinginan Pasangan Melepaskan Atau Tetap Menjalankan Kalian Seperti Terikat Kalian Ngestuck Di Satu Tempat Yang Memang Membuat Kalian Tidak Bisa Berkutik Tidak Bisa Melakukan Satu Tindakan Untuk Melepaskan Diri Kalian Masih Terkekang Disini Itu sebabnya Kalian Butuh Healing Menenangkan Diri Menenangkan Hati Dan Pikiran Saya rasa Kalian Mungkin Akan Lebih Fokus Ke Finansial Kalian Atau Kalian Pikir Dia Memang Mengandalkan Kalian Melihat Kalian Punya Sisi Dalam Finansial Yang Bagus Mungkin Kamu Adalah Pihak Ketiga Atau Pasangan Dia Sendiri Atau Bisa 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 Ini Berlaku Kepada Pasangan Kalian Jadi Kalian Merasa Mendingan Kita Fokus Ke Keuangan Dulu Finansial Dulu Jadi Kalian Saling Cuek Cuekan Kadang Lebih sibuk Kepada Pekerjaan Pencapaian Finansial Karena Kalian Merasa Inilah Yang Menyulap Keadaanku Nanti Inilah Yang Akan Membuat Satu Keajaiban Untuk Mencapai Tujuan Saya Mendapatkan Dia Yaitu Pencapaian Secara Finansial Dulu Kalian Mantapkan Dulu Baru Kalian Akan Memikirkan Selanjutnya Bagaimana Kehubungan Kalian Ini Kalian Bawa Pastinya Akan Jadi Seperti Apa Tergantung Dari Saya Rasa Kalian Membutuhkan Fokus Untuk Finansial Dulu Oke Kemudian Disini Diri The Emperor Mungkin Kalian Berdiri Dengan Seseorang Yang Mungkin Keras Kepala Ego Juga Ada Kedewasanya Juga Ada Tanggung jawab Ada Dia Cuman Emosi Emosional Tinggi Disini Agak Keras Orangnya Penuh Aturan Jadi Disini Ada Yang Berwatak Keras Romantis Dewasa Tapi Kaku Berpegan Dalam Prinsip King Of Cups Jadi Kalian Seperti Tidak Sepenuhnya Kalian Mencurahkan Cinta Kalian Kepada Satu Pihak Aja Karena Kalian Berpikir Bahwa Saya Tidak Mau Menyakiti Dia Dan Saya Tersekiti Jadi Kalian Berada Di Tengah Kalian Tetap Bertahan Pada Prinsip Kalian Sebagaimana Kalian Dididik Dari Kecil Kalian Melihat Kehidupan Keluarga Kalian Satu Persatu Kalian Mempelajari Kondisi Atau Keadaan Lingkungan Atau Kalian Belajari Berbagai Rumah Tangga Yang Kalian Pernah Lihat Ada Perbedaan Di Sana Yang Kalian Lihat Mungkin Hubungannya Si A Dia Punya Cara Hidup Yang Seperti Ini Kehidupan Finansial Yang Kurang Baik Sehingga Rumah Tangganya Seperti Ini Atau Mungkin Karakter Pasangannya Seperti Ini Akhirnya Matangganya Menjadi Seperti Ini Kalian Belajar Dari Situ Disitulah Terbentuk Kalian Menjadi Manusia Yang Berpegang Kepada Prinsip Hidup Kalian Bahwa Kalian Tidak Ingin Menjadi Si A Dan Si B Kalian Ingin Menjadi Diri Kalian Yang Benar Benar Tidak Salah Pilih Jadi Kalian Tidak Stagnan Dengan Satu Pilihan Kalian Masih Mencari Yang Lebih Baik Untuk Menjadi Pasangan Masa Depan Kalian Ini Bagus Berarti Kalian Adalah Orang Yang Logis Berpikir Lebih Menggunakan Logika Namun Saya ingatkan Sekali lagi Jadi Kita Jangan Terlalu Keras Dengan Logika Kita Kita Harus Berpikir Juga Bahwa Dalam Diri Kita Saja Ada Punya Hati Ada Perasaan Jadi Kalau Kita Pakai Logika Usahakan Lebih Juga Memakai Hati Dan Perasaan Juga Bayangkan Kalau Kita Hanya Menentuk Logika Aja Atau Seseorang Berlaku Seperti Itu Kepada Kita Cuman Memakai Logika Doang Tidak Pakai Hati Dan Perasaan Gimana Gimana Rasanya Kamu Jadi Korban Jadi Kamu Nanti Yang Jadi Korban Jadi Berlakulah Si adil Adilnya Kepada Seseorang Agar Kamu Mendapat Keadilan Ya Ya Sikres Apapun Kamu Ya Selogis Apapun Kamu Jangan Lupa Bahwa Pasangan Kalian Punya Hati Dan Perasaan Jadi Jangan Lupa Memang Harus Pakai Logika Dalam 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 Cinta Tetapi Harus Ada Kesimbangan Kehidupan Ini Harus Kita Tidak Boleh Lepas Dari Kesimbangan Antara Hati Perasaan Dan Logika Oke Kemudian Bottom of the deck Saya melihat Ada Yang Mungkin Beberapa Dari kalian Merasa Termanipulasi Oleh Pasangan Atau Dia sudah Memanipulasi Kalian Karena Mengadakan Pihak Ketiga Atau Dia mungkin Menjalin Hubungan Dengan Teman Kamu Atau Saya melihat Di sini Mungkin Pasangan Kalian Merasa Terbebani Karena Harus Jauh Dari Kamu Dia Khawatir Kalau Kamu Nanti Mencurangi Dia Dalam Hubungan Menjalin Hubungan Lain Dari Dia Memanipulasi Dia Saya melihat Ini Ada Di Dia Jadi Kalian Itu Beberapa Dari Kalian Kelanjutan Kali Cinta Kalian Ini Kalian Masih Tetap Dan Tetap Akan Tetap Bertahan Kepada Prinsip Kalian Jalan Atau Lanjut Dan Tidaknya Sembilan Di sini Kalian Tetap Bertahan Kepada Prinsip Kalian Yang Jelas Kalian Tidak Mau Rebet Tidak Mau Repot Kalian Ingin Yang Pasti Pasti Aja Kalaupun Nanti Seseorang Yang Menjadi Pasangan Kalian Itu Orang Yang Benar Benar Terpilih Orang Benar Benar Orang Yang Benar Benar Terdidik Dan Sesuai Dengan Kualitas Diri Kamu Saya Melihat Disini Para Gemini Sangat Keras Jutek Juga Ada Berprinsip Tidak Mudah Goyah Juga Disini Kalian Itu Saya Melihat Disini Kalian Itu Kalau Memperlakukan Berhadapan Dengan Pasangan Itu Kalian Tidak Apa Terkadang Tidak Komit Juga Kadang Kalian Melakukan Kesalahan Tetapi Kalian Tidak Mau Pasangan Melakukan Kesalahan Egois Juga Seperti Kalian Belang Saya Apa Yang Saya Mau Ini Yang Ini Jangan Dirubah Gitu Atau Vice Jika Tidak Direson Dikamu Jangan Paksain Berarti Ini Mungkin Sifatnya Para Gimini Yang Lain Gimini Itu Enggak Sulit Beberapa Dari Kalian Sulit Memilih Komit Dengan Satu Orang Karena Kalian Selalu Punya Pandangan Lain Selama Dia Masih Belum Sesuai Dengan Hati Kalian Masih Belum Sesuai Dengan Target Atau Kriteria Kalian Maka Kalian Masih Berpikir Untuk Mencari Yang Lebih Baik Karena Kalian Berpikir Jauh Kedepan Tentang Ya Problem Problem Yang Akan Datang Jadi Kalian Harus Berdealing Dengan Orang Yang Sesuai Gitu Dimulai Dari Sisi Pulau Hidup Cara Dia Bersikap Cara Dia Menyelesaikan Masalah Kalian Memperhatikan Kalian Memperhatikan Itu Dari Pasangan Kalian Siapapun Yang Berdiri Dengan Kalian Memperhatikan Detail Itu Sebenarnya Disini Bagi Kalian Harus Punya Sisi Finansial Yang Memadai Yang Setidaknya Kamu Tidak Kamu Tidak Kamu Tidak Dengan Orang Yang Membangun Membisa Mendongkrak Kamu Kamu Butuh Seseorang Yang Menjadi Pendamping Yang Bisa Menopang Kamu Jadi Kamu Gairahnya Kepada Pasangan Yang Harus Bisa Membangun Bukan Cuma Menyamankan Aja Tetapi Dalam Hidup Kalian Bisa Bekerja Sama Dalam Segala Hal Jadi Kalian Tidak Pasif Kalian Maunya Orang Yang Bisa Pasangan Yang Bisa Membuat Kamu Berkembang Bukan Pasangan Yang Cuman Harianya Cuman Gitu Gitu Aja Cuma Memikirkan Cinta Doang Kamu Itu Orang Bilang Seperti Super Aktif Gitu Dan Gak mudah Untuk Dibodohi Gitu Kamu adalah Orang Cerdas Kamu Tidak Kamu selalu Memandang Seseorang Seseorang Kalian Selalu Berpikir Dua Jalan Kamu Tidak Menilai Seseorang Dari Satu Sisi Seseorang Tetapi Kalian Selalu Mencari Menatap Seseorang Dari Pandangan Pandangan Kalian Yang Berbeda Gitu Jadi Kalian Tidak Tidak Mudah Percaya Kepada Seseorang Karena Kalian Punya Dua Penilaian Gitu Ada Orang Itu Kan Yang Cuman Ah Dia Itu Gini Tapi Kalian Masih Mau Menilai Dia Dari Sisi Baiknya Dia Tidak Hanya Menilai Dari Sisi Buruknya Gitu Jadi Dominan Apa Nih Seimbang Seimbang Gitu Ya Gini Jadi Beberapa Dari Kalian Itu Saya Lihat Disini Kelanjutan Cinta Kalian Ini Masih Tidak Lepas Dari Energi Orang Ketiga Atau Pihak Ketiga Energi Orang Ketiga Mungkin Cinta Ketiga Atau Pihak Ketiga Yaitu Problem Problem Yang Masih Bertahta Gitu Dari Awal Sampai Sekarang Itu Apa Ya Yang Terjadi Sama Kalian Itu Problem Apa Gitu Itu Adalah Pihak Ketiga Yang Saya Maksud Oke Jadi Masih Ada Yang Menjalin Hubungan Cinta Segitiga Kalian Masih Kelanjutnya Kelanjutannya Itu Ada 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 Masih Sulit Karena Restu Ada Yang Juga Sulit Karena Sulit Menyatu Juga Karena Ada Masalah Perselingkuan Atau Kalian Menjalin Hubungan Dengan Orang Yang Sudah Menikah Sudah Memiliki Pasangan Atau Orang Yang Sudah Berkomitmen Ya Jadi Kamu Pengen Move on Move on Move on Karena Kamu Tertekan Gini Kamu Tertekan Dalam Hubungan Ini Kamu Masih Menjalin Kamu Sudah Punya Komitmen Tetapi Kamu Merasa Hubungan Ini Tidak Sesuai Dengan Hati Kamu Belum Lagi Kamu Memikirkan Prinsip Hidup Kamu Harus Seperti Apa Pasangan Kamu Harus Yang Seber Kualitas Diri Kamu Jadi Kamu Seperti Masih Memilah Dan Memilih Disitu Kelanjutan Cinta Kalian Ini Ya Kalau Kalian Mau Kalian Akan Memilih Kalian Akan Memilih Pasangan Yang Memang Benar-benar Adalah Seorang Yang Harus Membangun Diri Kalian Berkembang Bersama Kalian Membuat Kalian Berkembang Dan Berkembang Bersama Kalian Itu Saya Melihat Sini Seperti Kalian Kelanjutan Cinta Kalian Seperti Itu Apapun Yang Terjadi Dalam Hubungan Kalian Kalian Tetap Ingin Memiliki Pasangan Yang Harus Sesuai Dengan Kualitas Diri Kalian Dengan Sesuai Dengan Prinsip Prinsip Hidup Kalian Secara Finansial Maupun Karakteristik Dan Secara Apa ya Jiwa Kepimpinan Dia Karena Kalian Adalah Kalian Juga Berjiwa Pemimpin Disini Kalian Tidak Tidak Jelas Tidak 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 Menjalin Hubungan Yang Tidak Berkembang Intinya Seperti Itu Jadi Kelenjutan Cinta Kalian Masih Tetap Kalaupun Kalian Ya pernah dimanipulasi ini membuat kalian itu masih membawa-bawa perasaan kecewa di masa lalu sehingga kalian sangat berhati-hati disini ada cinta segitiga, ada tetap bertahan dalam komitmen ada juga yang merasa tertekan karena kebingungan dalam hubungan ini yang tidak mendapat restu dari orang tua aduh parah nih kalau saya melihat pasangan kalian ini beberapa dari kalian itu menjalin hubungan cinta segitiga ada juga yang tidak direstui oleh orang tua tapi masih tetap bertahan dalam komitmen kalian ada yang maju mundur dalam hubungan ada yang masih bertanya-tanya saya melihat disini pasangan kalian mungkin sering berdoa kepada Tuhan untuk memberikan jawaban atas pilihan dia kepada kalian mendukung, dia minta petunjuk ilahi agar sepertinya dia minta dukungan dari Tuhan karena dia ingin bertahan dalam komitmen kalian ini atau ini vice versa ya beberapa dari kalian move on atau healing dari segala bentuk masalah yang kalian hadapi tetapi itu hanya bersifat sementara dia hanya ingin menyembuhkan diri aja ada yang tetap bertahan dalam keterkekangan dia ada juga yang sudah cuek dengan pasangan karena untuk sementara harus terfokus kepada karir dan finansial ya ada juga yang sudah bersikap tegas ya bahwa apa yang menjadi pilihan-pilihan dia adalah tidak bisa dirubah lagi dari orang lain ya oleh orang lain siapapun karena kalian berpikir bahwa hidupku adalah hidupku aku yang akan menjalani jadi tersirah padaku jika aku memilih dia gitu ada yang berpikir seperti itu dan ada juga yang berpikir masih seimbang berusaha menyimbangkan walaupun hatinya besar kepada kamu atau kamu yang hatinya berharap sekali kepada dia tetapi kamu masih menahan itu demi orang tua kamu gitu ya oke jadi seperti itu kalian kemudian kelanjutan cinta kalian ini kalian harus kalian akan mendapatkan seseorang yang di restri oleh keluarga kamu tetapi dia itu adalah berjiwa pemimpin atau setara dengan taraf hidup kamu atau ya mungkin kalau kamu berasal dari keluarga yang terpandang maka pasangan kamu pun harus demikian gitu atau dia harus membentuk dirinya seperti sehingga dia bisa setara dengan kehidupan kamu cara hidup kamu gitu ya seperti itu game ini ya jadi kamu ke depan cinta kalian itu harus kalian berpikir bahwa ya dia berjalan sesuai dengan apa yang kalian inginkan gitu jadi kalian inginkan sesosok pemimpin maka kalian akan mendapatkan itu ya jadi segala sesuatu yang kita inginkan itu semuanya hanya kita bisa minta kepada Tuhan dan ikuti petunjuk-petunjuknya petunjuk kecil pun diikuti selama itu yang kalian rasa eh kalian dapat petunjuk dari Tuhan melalui intuisi kalian atau melalui kata hati kalian ya jadi ikutilah petunjuk-petunjuk Tuhan ya yang kalian dapat dari intuisi kalian atau dari kata hati kalian ikuti selama itu baik ikuti ya karena dari hal-hal dari petunjuk-petunjuk itulah kalian akan mendapatkan sosok yang pantas untukmu yang sesuai harapanmu yang akan memberikan kamu motivasi dan gairah hidup yang bisa membuat kamu semakin bergembang tidak stagnan dalam hubungan oke ya apapun yang menjadi urusan kalian itu selalu maju gitu selalu mudah karena kalian berdiri dengan orang-orang yang cerdas orang-orang yang dewasa dan orang-orang yang terdidik gitu oke sampai disini ya jadi mungkin ini semoga ini sedikit membantu semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati